Bupati Rejang Lebong Ahmad Hijazi selasa pagi 14 April 2020 bertempat di areal persawahan di Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup melakukan video konferensi dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo. Dalam video konferensi pagi itu Bupati melaporkan data potensi pertanian Kabupaten Rejang Lebong saat ini meliputi luas sawah dan luas panen padi serta jagung dalam rangka menghadapi dampak ekonomi akibat wabah COVID-19 yang melanda dunia saat ini. Dalam kesempatan itu Bupati memastikan stok kebutuhan pangan untuk masyarakat Rejang Lebong untuk masa lima bulan ke depan masih aman. Dan pagi ini tadi kita melaksanakan telekomplemen dengan Menteri Pertanian dalam rangka mengecek masing-masing Kabupaten Kota yang saat ini lagi panen raya. Kebetulan Rejang Lebong saat ini lagi panen raya di daerah Talang Benih, Kecamatan Curup. Di sini kita lebih kurang 1.276 hektare panen raya yang lagi saat ini lagi panen dan diperkirakan 5.500 hektare panen ini akan diteraksanakan sampai bulan berikutnya. Dan juga kita panen jagung di sini lebih kurang 317 hektare dan diperkirakan 1.200 sekian hektare akan panen jagung di dalam bulan berikutnya. Ini yang kita sampaikan kepada Menteri dan insya Allah kita tadi sampaikan kepada Menteri bahwa kita akan menambah 1.000 hektare lagi tanam jagung. Dan akan menambah 3.000 hektare tanam padi. Tapi ini masih dalam proses kita akan mengajukan kepada Menteri KLH untuk pinjam pakai lahan TNKS yang ada di Datalati, yang di desa Datalantapus, Kecamatan Curup, Bermani Ulu, Kecamatan Bermani Ulu Raya. Nah ini akan kita laksanakan, itu lebih kurang 3.000 hektare. Tapi saya kira insya Allah dapat karena itu tidak ada lagi yang perlu kita amankan, karena itu tidak bersemah belukar. Yang selamanya sudah digarap oleh masyarakat dan sudah ditinggalkan. Itu akan kita garap dan kita jadikan sawat tambahan Kabupaten Rejang Lebong. Sementara itu Dinas Pertanian Kabupaten Rejang Lebong menyebut luas sawah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong saat ini mencapai 5.553 hektare. Dengan luas panen khusus bulan ini saja 1.256 hektare. Untuk jagung khusus bulan ini luas panen yang akan dilakukan mencapai 317 hektare, sedangkan luas tanam seluas 1.476 hektare. Diperkirakan tadi sekitar 1.000 kilogram per hektare, maka hasil kita 317.000 ton atau 317.000 kilogram yang kita hasilkan. Jadi untuk kebutuhan kita di daerah, untuk ke depan insya Allah masih aman. Sampai berapa bulan itu? Untuk ke depan ini, 5 bulan ke depan dengan hasil yang kita peroleh berdasarkan luas panen itu masih aman. Sampai jumpa di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.